Gangguan mental yang dialami tentara Israel atau Israel Defense Force atau IDF melonjak hingga 80%. Mengutip dari surat kabar Yaman Roya News, jumlah tentara Israel yang mengalami gangguan mental selama hampir 2 bulan peperangan ini melonjak tajam. Hal ini seiring dengan Perdana Menteri Israel Netanyahu yang meningkatkan intensitas perang dengan militan Hamas. Di 3 pekan pertama perang hanya ada 200 tentara Israel yang mendirik kita penyakit mental. Namun kini total tentara IDF yang mengalami gangguan mental mencapai 2.000 orang. Mengantisipasi bertambahnya pasukan yang terkena penyakit mental, pemerintah Israel kini mulai mendirikan dua pusat kesehatan mental. Pusat kesehatan mental itu terletak di bagian selatan wilayah pendudukan Israel yang dilengkapi dengan hotline untuk konsultasi serta akses psikolog dan sekiater. Sementara itu, pasca Perdana Menteri Netanyahu melomparkan deklarasi perang terhadap Hamas, setidaknya Israel telah memobilisasi 300.000 tentara cadangan ke wilayah Gaza. Namun karena perlawanan militan Hamas yang gigih membuat ratusan tentara Israel gugur sejak serangan 7 Oktober 2023. Sementara 1.600 tentara lainnya dilaporkan mengalami cacat fisik permanen akibat serangan pejuang Palestina. Terima kasih telah menonton!